Halo dan selamat datang kembali di TUTU Rabbit Channel, ini saya lagi, Rabbit Dan hari ini saya akan mengambil ujian-ujian yang diperlukan untuk masuk ke University of Red Velvet University, sekolah, atau ujian surat izin mengemudi of Red Velvet, saya tidak peduli apapun itu Yang jelas disini saya sudah mendapat beberapa ujian yang saya dapatkan di TUTU Rabbit Discord Server Teman-teman disana sudah mengambil ujiannya, skor mereka nampaknya cukup baik dan cukup membanggakan Jadi mereka mungkin bisa dengan pede mengatakan, wah kami adalah Revel of Sejati, karena skornya cukup baik Disini ada beberapa ujian, yaitu Wendy Entrance Exam, Joy Stand Certification Exam, Yeri Entrance Exam, Sulgi Stand Certification Exam Ada juga Irene Exam, dan terakhir ada Revel of Entrance Exam Jadi total ada 6 ujian disini Gue yakin gue bakal bisa menjawab dengan secukupnya Gue cukup pede dengan kemampuan gue di beberapa soal, meskipun gue juga gak tau soalnya apa, gak apa-apa Yang penting pede dulu aja sih Dan gue menantang teman-teman semua yang nonton video ini untuk ikutan menjawab soal-soal ujian ini Linknya sudah gue sertakan pada kolom deskripsi di bawah Dan apabila teman-teman pede juga, ingin ngaduh skornya dengan teman-teman yang ada di Tutrabit Discord server Feel free untuk join Discord server Tutrabit, linknya juga ada di kolom deskripsi di bawah Just one click away and you'll be joining us dalam segala macam keseruan yang ada disana Hopefully, ya So, gue akan start dulu dari Wendy Entrance Exam, ya Wendy, you was born in Yang berakhiran dong ada tiga Jadi mereka pasti menaruh jawaban yang bener, yang antara tiga itu tricky Berarti yang nomor dua, song dong gu gak bakalan Myung terdengar lebih lucu, jadi gue bakal pilih Myung Dong Seoul, South Korea Yes Wendy's focal range consists of Paling tinggi mana sih? I-Vlat 7 Gue belum sempet ngecek sih vocal analysisnya Wendy seperti apa Tapi gue yakin deh bisa sampe I-Vlat 7 Gak deh, terlalu unrealistic I guess D6 D6 ya paling bener Siblings Emang Wendy punya saudara ya? Satu Feeling gue satu Karena dia tinggal di Kanada Gak ada hubungannya sih jumlah saudara sama di Kanada itu I guess Yeah, one sibling If Wendy Wait, siblings Pakai S Tricky Berarti gak mungkin satu Kalau satu saja berarti jawabannya sibling You got it Dua siblings Yes Okay If Wendy wasn't an idol Her dream was to be A Or N Anchor Dentist Accountant Nurse Accountant Keluarga Wendy kan kaya ya Jadi Wendy miliki Determinasi tinggi untuk bisa mengelola Harta dan juga aset keluarganya Dia tuh sayang keluarga Jadi Accountant Her song Spring Love with Eric Nam Was nominated the best collaboration during 2016 At Wish Music Award Soba Karena soba itu bisa dimakan Hey, hey, hey I'm not sure Mama I don't wanna die Sometimes we shall never been born at all Her pre-debut song Because I love you was From which Webseries Maboy Oke, gak mungkin Maboy Karena Maboy adalah sister Oh, Maboy Mimi 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 Mungkin juga Itu juga lagu yang annoying Seven first kisses Kebanyakan First kiss itu satu aja Kenapa seven? It must be Noble My love Karena judulnya paling Noble Paling Oke, ini 5 poin tadi Ini Oh, next Itu lebih tinggi poinnya 10 poin Wendy once revealed That her ideal type Is someone who's like A father And name one celebrity Gue cuma pernah liat Wendy tampil Dan juga Velvet tampil Di sketchbook So, maybe Jawabannya adalah YHY Tapi Gak Karena gue suka lagu Lijuk Lijuk How do I pronounce this one? Lijuk Lijak I guess gue bakal jawab Lijak Karena lagunya Bijak Her assigned animal During debut Coala deer hamster Hamster It's hamster For sure Instruments that Wendy can play Guitar Pasti Saxophone Yes Paling atas Paling atas Violin, piano, gitar, saxophone Keren aja Ini kayak instrument-instrument yang dijamin Bakal keren kalo lo main And then Wendy tuh keren So Saxophone, violin, piano, dan juga gitar Her favorite dessert Minchoco ice cream is my favorite Tapi gue gak yakin itu adalah Wendy's favorite Wendy mungkin suka something yang bernama-nama sulit So Bask Cheesecake Karena terdengar Bask Kayak terdengar sulit aja So I think Bask Cheesecake Her chip and deal stuff Oh dia punya chip and deal stuff coy Manem Manen Mounen Manum Manum itu terdengar sound so Apa Mesir banget ya Mounen Kayak Sirup Manen Kayak lagi manen padi So Manem Jawabannya Manem disini Okay Wendy's audition song Taylor Swift Yes Karena ini satu-satunya lagu Dari artis non-Korea So Taylor Swift How many years did Wendy train in SM before debuting? Yum Pasti koma sih Antara 1,5 sampe 2,5 So 2,5 Antara 2 dan 3 Bimbang disini 2,5 saja ya Wendy's solo debut date Kemana tuh She debuted Kemana tuh Kapan sih Like Watcher 7 ya 5,5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5 How was Wendy casted Into SM? She Maybe the face I can't forget She passed The Saturday Audition Salah satu yang paling sulit Yes So Wendy was featured as singer In which EXO members Envy of Jusong Modos You Know Remake Teman-teman discord pada bilang Ini kapan ya bisa ngeliat Wendy sama Kyung Soo Di O Berarti belum Berarti Kyung Soo Gak bakalan bener disini Tauluhan Cinyol Kayaknya Kayaknya Feeling aja Gak ada penjelasan lain Wendy sang the Korean version of this official soundtrack My Time For which Disney show Gue nonton gini ya Adventure Time No way Ellen of Avalor No Frozen Gak Frozen to Theon Right Little Mermaid Tapi gak ada lagu My Time But Little Mermaid So Ellen of Avalor Yeah What was the theme of Wendy's and Sugi's Battletrip episode Drinking Beer No No drinking beer Gue cuma inget mereka berdua Minum beer langsung dari Pabriknya Itu asik banget sih One day trip You want to leave for Oke Overseas trip with a budget Off Pake budget Karena ada angkanya Specific disini ya Makin spesifik Makin bener Wendy's first solo song Goodbye What if love Goodbye Anyong 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 Goodbye Last love kali ya In the animated film Trolls World Tour English version What is the name of Wendy's voice character Queen SMC Nama paling lucu Disini Kartun Dan mungkin Family friendly Mereka ingin nama Yang cukup sulit Diingat gitu Biar anak-anaknya Bisa Lebih Lihai Dan juga Pandai Dalam mengucapkan Kata-kata Dalam bahasa Asing So Queen SMC And what was the name of SK Telecom's new AI voice assistant speaker Where Wendy was chosen as the interactive holographic avatar Gak mungkin Gak mungkin E-Wendy Berarti dia bakal menjadi member Espa Nice try Quiz maker Holo box Holo sphere Virtual sphere Ada dua Holo Ada virtual sphere Jadi Yang bisa gue lakukan adalah What was What was the name of SK Telecom Holo box Okay I think I did great Target gue gak muluk-muluk At least gue bisa mencapai Angka 50% Jawaban benar saja Gue sudah seneng Okay So Moment of truth Submit Okay Salah Sungbok dong When this vocal range Arusnya Oh Arusnya gue jawab benar tadi E flat 7 Really? Not surprising But that's new for me Dan siblings Gue harusnya udah dapet dua jawaban benar ini Kenapa gue ganti lagi Accountant juga buka So it's dentist Okay Mama It's not soba What? Her debut song Because I Love You It was written with web series Mimi What the hell is Mimi? Kayak How am I supposed to know this? Lee Jacques Oh Parmyung Su Then again Satu-satunya nama Sebenernya gue tau Kang Hodong Dan juga You Heal Berarti harusnya nama yang gak gue tau Gue jawab Parmyung Su Damn it Oh dear It's not hamster Fuck I'm doomed Flute Not violin Gue merasa violated sekarang Gue belum skor benar sama sekali Skor gue masih 0 Shave eyes with red beans Kalo gitu Wendy ngapain di Korea Pindah aja ke Palembang Banyak tuh es kacang merah Yang bener-bener enak Dan juga authentic Please come to Palembang Meskipun gue gak tinggal disana ya But anyway Her chip and deal Stuff toy name Manen Padi Kayak Wendy's audition song Gue setengah tahun Salah juga Satu setengah tahun At least gue Bisa menjawab dengan benar Like Wotzer And how was Wendy Kacet into SM She Terus temennya sekarang kemana Apakah temennya sekarang menjadi artis di SM juga Atau menjadi President of Korea Tenggara Mungkin Salah lagi Tao Gue gak tau tau yang mana Luhan yang mana Gue cuma tau CE dan juga DOC So I'm so sorry Oke Elena of Avalor Nice The country I want to live in Kemerni ke Austria waktu itu ya When is your first solo song? Gue tau juru last love Gue udah dengerin goodbye Juga wadif love Oke gue tau sih rumusnya Berarti next gue harus menjawab Apa yang sama sekali gak gue ketahui That's the key I guess ya Dan Wuh Wani Kayak simple ini Sebuah tricky question Kayak Fuck And what was the name of SK.com Holobox So Gue mendapatkan score Total Tadi total di atas sih sebenernya Oh fuck 40 Slash 30 Gue gak liat tadi ada skornya disini So I failed Successfully Yeah I'm sure Temen-temen semua bisa Mengalahkan score gue So please take the quiz Linknya ada di bawah Seperti biasa Gue harus menrefleksikan apa yang telah terjadi hari ini Dan gue akan kembali lagi Dengan lebih kuat pada Test berikutnya Yaitu Joy Stand Certification Oke This is Joy Stand Certification Exam Dan setelah Melewati Masa perundungan Selama kurang lebih 3,5 Menit lamanya Gue Merefleksikan apa yang gue lakukan Pada quiz Wendy kemarin Dimana gue cuma Mencapai Angka 40 Dari total 230 poin Yang tersedia Gue yakin gue bisa Lebih baik Dalam Mengerjakan Quiz Versi Joy Ini Oke Dan buat temen-temen yang ingin berpartisipasi Dan juga mengetes kemampuan kalian Akan quiz ini Untuk masuk ke Radval Vet University Bisa langsung cek aja Link yang ada Description Di bawah Sudah gue taruh disitu Dan kita bisa aduh skor Oke Dan kalau pesan skor kalian lebih tinggi daripada gue Please Let me know di kolom komentar di bawah Dan gue bakal mencari kalian sampai ke ujung dunia Gue akan rematch Sakit-sakit Anyway This is Joy's 10 Certification exam Here we go Here we go Post Battery Dan juga You My Beloved Temanya tentang rasa sayang pada orang terdekat So Flying Duck Joy ingin terbang seperti Bebek kan bisa terbang ya Anyway It's Flying Duck That's for sure How many dramas has Joy appeared in Till date Dua Kenapa gue jawab dua Karena Gue gak punya referensi apa-apa I don't watch through Ini adalah sebuah intuisi pribadi Which of the following is not Joy's nickname Malgomy Sexy Dynamite Sexy Cutie Cute Joy Malgomy What is Malgomy? Cute Joy is too generic Ini kayak nickname yang cukup malas dibuat gitu Sexy Dynamite Cukup creative Sexy Cutie Antara Sexy Cutie Or Cute Joy Cute Joy Gue rasa Joy juga bakal kayak Cute Joy No way Terlalu jawabannya malah gummi lagi kan Kesel How was Joy casted at SM? This is trick question ya Jawaban terakhir Dia sangat komprehensif Lengkap Dan juga Rasanya tuh Menggebu-gebu banget Kayak Please Pick this answer Gue gak bakal terjebak ya Karena gue bakal milih jawaban yang paling pendek Dan tidak terduga She was street casted Has Joy ever received Songwriting credit? No no Gue belum pernah denger sih Tapi kalau misalnya ternyata ada Ya bagus Gak apa-apa Ya gak jadi masalah Paling skor gue aja berkurang ya Itu gak merupakan fakta Apapun akan Songwriting credit Joy Introduce me to a good person Sorry Introduce me to a good person Which Blah-blah-blah Ang Billboard Koreas K-pop Hot 100 charge It must be Lucky number 7 Karena angka lain Wait Angkat 10 itu tuh Biasa dipakai oleh jagoan Di tim sepak bola anime Kayak Tsubasa Right Atau mungkin di tim Nyahanamichi Sakuragi Shihoku Ace 10 7 itu adalah Final Fantasy terbaik 5 I'm not sure 3 itu adalah Salah satu angka Favorit gue Angka keberuntungan gue 3 So Yang unrelated adalah Nomor 5 Sesungguhnya Yes It's 5 The fifth position On billboard Koreas K-pop Hot 100 Chart How many songs Did Joy Solo Discography In 2016 Half Nah ini 3 Karena angka keberuntungan gue Akhirnya muncul lagi Kalau ada 2 soal Dengan angka yang sama Gue yakin Yang kedua Itu adalah Jawaban yang paling benar 3 Gue gak tau judulnya apa-apa Please let me know Seperti biasa ya Di kolom komentar Kenapa gue selalu bilang Di kolom komentar Yang satu Supaya gue lebih tau Dan kedua Supaya engagement video ini Tinggi ya Belakangan gue bikin video Red Velvet Gak ada yang komen Sedih Jadi please komen ya Jadi kayak beda-beda Tadi hamsternya Wendy Salah gitu Jadi kan Chick Canary Wild Canary She didn't have one Until Summer Magic era ini Kalau tadi Trick questionnya Udah di atas Yang kedua ini Pasti gak tricky lagi So Gue pilih yang paling panjang What did Joy Wanted to become An If not A K-pop idol Dog trainer Of course She loves dogs Ya Tricky ya Antara Dog trainer Atau gak A-FET Is Joy The love of your life Oh iyalah 50 poin Kalau jawaban nano sih Kurang ajar Gue pingin skor gue bagus So yes Belum ya Belum View score Apakah gue mencapai 50% Dari total poinnya Apakah kalian bisa mencapai Skor yang lebih tinggi daripada gue Kita akan lihat bersama-sama The moment of truth Joy Stand certification exam Wow Okay It's not That bad Actually 90 Dari 155 Dan gue rasa 50-nya itu Berasal dari Soal terakhir Is Joy Love of my life Flying duck Right Satu jawabannya yang unrelated Bener Drama Oke Ini gue accept Salah Karena gue gak tau sama sekali Nickname cute Sexy cutie Cute Joy Cute Joy Kenapa Kayaknya cuma gue yang cringe sendiri Kayaknya Joy masih Masih fine-fine aja ya But Okay Casted at SM She audition for the global audition At least gue bisa Mengungkap Trick question yang Dan juga trick answer yang diberikan oleh Soal tersebut ya Ini tapi gak Nah dikasih tau lagu apa Has Joy ever received songwriting credit Tolong kasih yang lengkap Biar gue tau gitu Tapi lagi-lagi Please let me know Di kolom komentar di bawah Okay Introduce me to a good person Si Nomor 5 Yang unrelated lagi Pinter gue memang Tiga right Trick question lagi kan At least 20 Itu kayak Ini gue kemakan Jadi gak apa-apalah Nama juga manusia kan Banyak berbuat salah It's okay lah Avad No Kalau Joy menjadi guru SMA Gue bakal rajin sih Waktu jaman-jaman gue sekolah It's Joy The love of your life Yes 50 Itu gak dihitung lah Berarti sebenernya Kalau 50 dihilangin Berarti gue cuma score 40 Slash 105 Jadi gue Bahkan belum sampai Setengahnya Jadi ya masih oke Tapi at least gue ada sedikit peningkatan Dibanding Quiz Wendy kemarin Gue cuma betul 2 Sekarang gue betul 1 2 3 4 3 sih Karena yang terakhir gak lagi 3 Jadi ya So progress is still progress ya Karena abis ini gue yakin Ada quiz Yeri Entrance exam Gue bakal at least bisa menjawab 4 Jawaban Bener ya Pasti Gue yakin banget Gue Bener-bener pede Dengan kemampuan Dan juga Kesotoyan gue Untuk quiz-quiz berikutnya Alright So Seperti biasa Thank you so much guys For watching this one Gue akan lanjut lagi Pada quiz berikutnya Yeri Entrance exam Dan Feel free untuk Mengikuti quiz ini juga Linknya sudah gue taruh Di kolom Deskripsi Di bawah Gue pengen sendawa Tapi gak enak Sampai jumpa lagi Oke Take care Dimanapun kalian berada Take care Take care Take care Dimanapun kalian berada And have a nice day ahead Bye